Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, dulur kali ini kita akan memenester ya Baluk gantung seperti ini Langkah awalnya kita olesi dulu sebelum kita plaster menggunakan semen sama pasir ya Ini kita olesi menggunakan semen perkat dicampur sama semen biasa Untuk berbandingannya, semen perkatnya itu satu Terus semen biasanya, semen hitam itu tiga ya teman-teman Tapi kalau teman-teman tidak ada semen perkat itu bisa diolesi menggunakan semen biasa yang acian ya Adukannya jangan terlalu keras, cukup lembek saja ya Terus jangan sampai kering waktu pengolesan Jadi pengolesan awalan tadi semen perkat ataupun semen acian Itu keadaan masih basah langsung kita olesi menggunakan ini Adukan semen pasir dengan perbandingan semen satu pasirnya empat Nah seperti itu ya teman-teman Terus langkah yang paling awal ya Langkah yang paling awal itu penting sekali Sebelum kita pemelesteran Kita harus bikin kepalaan terlebih dahulu Jadi untuk ini yang kita plaster harus tegak timbang ya Ataupun elat ya teman-teman Nah ini nanti kan bolak-balik ya Ini di bagian sisi ini Dan di depannya itu kan nanti juga kita plaster ya Terus bagian bawahnya juga kita plaster Jadi lebih baiknya kita bikin kepalaan terlebih dahulu Supaya pengerjaan kita lebih mudah dan lebih cepat ya teman-teman Dan untuk timbangnya kita bisa menggunakan water pass Itu juga bisa Terus menggunakan laser level itu juga bisa Tentunya kalau kita menggunakan laser level itu lebih cepat ya teman-teman Lebih cepat pengerjaannya Tapi kalau teman-teman tidak punya laser level itu bisa menggunakan water pass Itu juga bisa Seperti itu Dan nanti untuk hasil finishnya Ini harus besarnya ya Di bagian bawahnya ini Ini besarnya harus sama Misal di sebelah kanan itu 20 cm ya Di sebelah kiri itu juga sama Dan di bagian bawah ya Di bagian bawah ini untuk tegaknya Atau timbangnya itu harus sama juga Harus timbang Seperti itu Oke moga teman-teman Kita simak aja video ini sampai selesai Semoga bermanfaat ya Ini cara kita belajar Plaster di bagian balok gantung ya Ini nanti kita jidar langsung tanpa dicatok Yang pertama yang kedua di sebelah kanan ya Itu nanti kita catok menggunakan besi Jadi teman-teman silahkan dicoba Pakai cara yang mana lebih mudah Ataupun lebih gampangnya Tapi yang sebelah depan nanti ya Sebelah depannya nih Balikannya yang kita plaster ini Kita tanpa menggunakan catok Jadi langsung sidar Nempel ya Itu nempel tanpa dicatok Menggunakan besi Itu juga bisa Nah teman-teman bisa praktekkan Itu yang mudah Ataupun yang gampang Itu yang Yang mana Seperti itu Oke teman-teman monggo Kita simak video ini sampai selesai Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk di like Jangan lupa untuk di komen-komen Untuk pertanyaan lebih lanjut Dan jangan lupa untuk di subscribe Bagi yang belum subscribe Ini adalah cara kami Belajar plaster di bagian Balok gantung 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati